Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa man tabi akhumisani ala yamuddin pemirsa yang namanya santet itu benar adanya dan kita mesti meminta perlindungan pada Allah dari sihir santet dan semacam itu dan bukti nyatanya juga ada di tengah-tengah kita ada orang yang disantet, ada orang yang disihir, ada orang yang diguna-guna lantas bagaimanakah kita apa yang mesti kita amalkan agar kita terlindung dari santet tadi maka ada salah satu doa ini adalah doa yang suhi yang bisa melindungi kita dari kelakuan atau kenakalan orang yang jahat tukang sihir dan semacamnya orang yang ingin menyantet kita atau menyiir kita Nabi SAW itu mengajarkan hadis ini disebutkan dalam sahib Bukhari Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna dari, disini disebutkan tiga hal yaitu dari seitan kemudian yang kedua dari binatang yang beracun yang ketiga dari ain sebagian orang menyebut dengan sawan atau mata hasad yang buruk tiga hal ini kita minta perlindungan pada Allah SWT meminta perlindungan dari seitan karena seitan ini yang akan terus menggoda kita dan seitan ini yang bekerja sama dengan tukang sihir dengan tukang santai tadi sehingga bisa mencelakai manusia kemudian yang kedua kita minta perlindungan pada Allah dari binatang-binatang beracun seperti ular kalajengking dan binatang seperti itu karena ini bisa menyerang kita suatu waktu apalagi di malam hari yang binatang ini biasanya berkeliaran dan bahkan kita tidak mengetahuinya kemudian kita minta perlindungan pada Allah juga dari mata hasad karena ada orang yang hasad pada kita ketika kita dapat nikmat dia cuma sekedar memandang saja maka ada yang sampai anaknya ketika dihasati tadi seperti itu akhirnya jatuh sakit atau panas sampai orang itu diberikan sesuatu dulu baru penyakit tadi atau celaka tadi itu bisa terangkat intinya biar kita bisa selamat yang pertama memang kita bekaliki diri kita dengan mempelajari akidah yang benar iman kita benar dan kita berusaha menjauh kesyurikan dan juga menghindarkan diri dari memakai jimat-jimat kemudian yang kedua amalkanlah doa ini mudah-mudahan dengan mengamalkan doa tersebut kita dapat terlindung dari santet dari sihir dan dari kelakuan-kelakuan jelek dari orang yang caat mudah-mudahan bermanfaat bagi pemirsa dan sederhana ini mudah-mudahan Allah beri taufik untuk mengamalkannya demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati